Intro Judul firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus masih bekerja Banyak dari kita itu berpikir Bahwa roh kudus cuma bekerja di masa lalu Tapi Saudara hari ini kebenaran firman Tuhan Akan diberitakan bahwa roh kudus Masih bekerja sampai sekarang Karena janjinya dia akan menyertai kita Dia akan tinggal diam Di dalam kita sampai selama-lama Jadi masih bekerja sampai sekarang Sampai tahun 2022 ini dia masih bekerja Firman Tuhan hari ini diambil dari perikop Salah satu perikop di Injil Yohanes Fasal yang ke-14 Ayat yang ke-15 sampai 31 Saya minta Bapak Ibu untuk membuka Yohanes 14 Ayat 15 sampai 31 Roh kudus zaman perjanjian lama Itu juga sudah bekerja Dia masuk ke dalam orang-orang percaya Dan dia berkuasa atas seseorang Tapi itu tidak menunjukkan kualitas rohani seseorang Biasanya roh kudus punya tujuan tertentu Dan apabila tujuan tertentu itu sudah tercapai Dia biasanya akan meninggalkan orang itu Atau misalnya dia mendukakan roh kudus Dia akan meninggalkan orang itu Tapi di perjanjian baru Roh kudus memutuskan untuk tinggal diam Permanen Secara tetap di dalam hati kita Dari orang-orang Kristen itu tidak sadar Kalau banyak orang Kristen tidak sadar Bahwa mereka itu Disininya ada alah roh kudus Nah Waktu kita menerima Yesus Kita dimeteraikan oleh roh kudus Jadi waktu kita menerima Yesus Itu roh kudus sudah masuk Dan itu adalah jaminan bahwa kita milik Allah Dan kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan dia Kita akan membaca Yohanes 14 Tapi ayat yang ke-16 sampai 18 Dan 26 terlebih dahulu Kita baca bergantian Dari yang wanita terlebih dahulu Ayat yang ke-16 Kemudian pria 17 Kemudian dan seterusnya Mari kita baca bersama-sama yang wanita 3, 2, 1 Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yang pria Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Aku datang kembali kepadamu Ayat yang ke-26 Sama-sama kita baca Tapi penghibur itu yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak Dalam namaku Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu Kalau Bapak Ibu saudara lihat di Alkitab Bapak Ibu itu perikopnya judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur Dan di bahasa Indonesia masa kini Itu Yesus menjanjikan roh Allah Jadi penghibur itu adalah roh Allah Bapak Ibu bisa lihat kembali di ayat yang ke-16 Yesus menyebutkan disitu penolong Kemudian di ayat 17 Yesus melanjutkan Yaitu roh kebenaran Kita sudah mendapatkan empat kata Ada penghibur Roh Allah Penolong Dan roh kebenaran Kemudian ayat yang ke-26 juga tadi kita sudah baca Tetapi penghibur itu yaitu roh kudus Yang akan diutus Jadi kita dapat kata penghibur Roh Allah Penolong Roh kebenaran Dan roh kudus Itu sebutannya sama semua ya Satu pribadi sebutannya banyak Dan masih banyak lagi di kitab yang lain Sebutan-sebutan dari roh kudus Dan lu buat melalui nabi Yesaya Ada pun aku inilah perjanjianku dengan mereka Firman Tuhan Rohku yang akan menghinggapi engkau Firmanmu akan kutaruh dalam mulutmu Tidak akan meninggalkan mulutmu Dan mulut keturunanmu Dan keturunan mereka Sekarang sampai selama-lamanya Ini Allah sendiri yang berbicara Dan kalau Allah berbicara Allah berjanji Pasti akan ditepati Artinya waktu Dia bicara dengan nabi Yesaya Dia bilang sekarang Sekarang itu waktu di jaman nabi Yesaya itu Sampai selamanya Artinya masih Kita ini juga termasuk masih ada di dalam Selamanya itu Selamanya itu tidak Ada batas waktunya Kekal Seperti itu Jadi sampai sekarang Roh Tuhan ada pada kita Amin sodara Sampai kepada orang-orang percaya Janji Tuhan selalu tepat dan digenapi Jadi yang dijanjikan oleh Yesus Itu adalah roh Allah sendiri Roh kudus Penolong Yang setara dengan Yesus Penghibur Yaitu roh kebenaran Lalu apa yang dikerjakannya di dalam kita Kita melihat bagian yang pertama Roh kudus itu penolong dan penghibur kita Bisa minta dibacakan ulang Ayat yang ke-16 16 Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Penolong yang lain Penolong dalam bahasa aslinya adalah Parakleitos Para itu artinya bersama-sama Dan Parakleitos itu menunjukkan Bahwa seseorang itu ditunjuk untuk mendampingi Atau menemani seseorang Dan arti lain dari Parakleitos ini adalah Advokat Yaitu serupa dengan pengacara Tugasnya yaitu mendampingi Membela perkara Menjalankan kuasa Atau bantuan-bantuan lainnya Yang biasanya di dalam ranah hukum Dan artinya juga adalah penasehat Tugasnya membimbing Mengarahkan Menghapus Atau menghilangkan tingkah laku yang bermasalah Dan dia juga adalah Artinya perantara Dan ini juga menunjuk kepada Yesus Yang adalah perantara kita Dia adalah penghibur kita Comforter Parakleitos ini artinya penghibur Dan ayat 16 Yang tadi kita baca Yesus menyebutkan tadi Aku akan minta Minta disini itu Bukan berarti dari yang Levelnya bawah Minta kepada yang atas Tidak Tapi disini Aslinya adalah Minta kepada yang setara Jadi Yesus dan Bapak itu setara Bukan seperti bawahan kepada atasan Dan waktu Yesus minta kepada Bapak Penolong yang lain Yang lain disini bukan berarti beda Kalau kita Saya minta yang lain Berarti barang yang lain beda Tapi ini adalah artinya Dari kata alos Dari bahasa Yunaninya Alos itu artinya justru Bukan berbeda Tapi malah sama Dalam hal kualitas Saya baru menemukan ini Luar biasa Roh kudus Itu sama kualitasnya Dengan Yesus Nah kalau ada penolong yang lain Berarti ada penolong yang Sebelumnya Yaitu Yesus sendiri Jadi waktu murid-muridnya Itu bersama dengan Tuhan Yesus Dia menghidupi Kehidupan yang luar biasa Dia melihat banyak mujizat Hal-hal yang spektakuler Apakah keajaiban terjadi Mata buta dicelikan Kaki lumpuh Berjalan Bahkan Yang mati dibangkitkan Dan murid-murid itu menjadi saksi Dari perbuatan-perbuatan Yesus Dan tiba-tiba Ini perkataan Yesus ini Sebelum dia mati Tiba-tiba guru mereka hilang Bukan hilang, mati Dan murid-murid ini apa yang mereka rasakan Tiba-tiba mereka tidak ada guru yang mengajar mereka Tiba-tiba mereka merasa kehilangan Aku Tidak punya lagi penolong Dan Yesus itu adalah penolong mereka Tapi Yesus tahu itu akan terjadi Murid-murid akan merasa sedih Murid-murid akan merasa putus asa Mereka akan takut Mereka akan gelisah Maka dari itu Yesus bilang di ayat yang ke-27 Damai sejahtera ku berikan kepadamu Bapak Ibu di Alkitabnya boleh dibaca Ayat yang ke-27 Tuhan Yesus berkata Kepada murid-muridnya Damai ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Jangan gelisah Dan Gentar hatimu Kenapa Tuhan Yesus bilang begitu? Karena dia tahu murid-murid akan mengalami hal yang sulit Pada waktu Yesus naik ke surga Murid-murid juga pasti akan mengalami Kegelisahan Kekuatiran Gimana ini tidak ada guruku lagi Gimana tidak ada yang menolong aku untuk memberitakan Injil Tidak bisa Orang-orang akan berpikir Gurumu itu palsu Dia mati Dia tidak ada lagi Murid-murid sangat ketakutan untuk Menyatakan iman mereka kepada orang-orang di sekitar mereka Dan Yesus tahu hal itu Makanya dia berkata Aku akan kirim penolong Yang akan diam selama-lamanya Bukan cuma Sementara Tapi selama-lamanya Yesus juga tahu Sampai sekarang Kita akan mengalami hal yang sulit Sebagai orang Kristen Mungkin kita berpikir Waktu kita jadi Kristen Hidup akan lebih mudah Ada penolong Ada Yesus Tapi ternyata yang kita alami Hal-hal banyak yang sulit Sulit Oleh karena itu Tuhan tahu Kita kesulitan Dan dia mengirim roh kudusnya Bukan roh yang ecek-ecek Bahasanya ecek-ecek itu apa Bukan yang tidak berguna Bukan cuma aksesoris Atau tambahan saja Kalau ada roh kudus ya syukur Tidak ada ya tidak apa-apa Bukan Tapi roh kudus dikirim adalah roh Allah sendiri Roh Yesus Jadi waktu Yesus pergi Tubuh fisiknya Tidak ada di dunia Tapi yang dikirim lebih luar biasa Bukan Yesus fisik menyertai Tapi rohnya bisa masuk ke dalam Semua orang Bukan hanya satu orang yang disertai Tapi semua Semua orang Amin sodara Bapak ibu sodara Coba lihat ke kanan dan kirinya Bapak ibu sodara Coba dipandangi dulu Di dalam mereka Ada Allah roh kudus Coba dibayangkan Ada Allah roh kudus di dalam mereka Ada Allah roh kudus di sana Percaya tidak Bapak ibu sodara Amin Karena waktu kita percaya Yesus Allah roh kudus turun Itu yang ngomong bukan saya Yang ngomong Alkitab Yang ngomong firman Tuhan Dan itu ya dan amin Kalau saya yang ngomong Bisa jadi bohong atau lupa Tapi kalau Yesus yang ngomong Ditepati Dan waktu sodara Tahu orang-orang di sekitar Sodara Orang-orang percaya Itu ada roh kudus di dalamnya Ada Allah roh kudus Apa yang sodara rasakan Apa yang Bapak ibu sodara rasakan Suka cita Kasih luar biasa Damai sejahtera Antara Sesama Orang percaya Sodara seiman Tidak ada dengki Tidak ada iri Karena pikiran kita adalah Disitu ada Allah roh kudus Di dalam kita juga ada Allah roh kudus Allah roh kudus Lihat waktu kita berpikiran kotor Allah roh kudus Lihat waktu kita ngomongnya itu Tidak seharusnya kita ngomong begitu Kalau ada Allah roh kudus Hidup kita pasti Diatur Malu ya dilihat sama roh kudus Kalau perbuatan kita Buruk Waktu kita melakukan dosa pun Allah roh kudus melihat Karena dia ada di dalam kita Dan dia mengingatkan kita Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang itu Disini Sodara pernah mendengar Tritunggal Ini agak sulit menjelaskannya Tapi secara simpelnya seperti ini Bahwa Tiga pribadi Allah ini adalah Bapak, Putra, dan Roh Kudus Bapak adalah Allah Yesus adalah Allah Dan Roh Kudus adalah Allah Tapi Bapak bukan Yesus Yesus bukan Roh Kudus Roh Kudus bukan Bapak Gimana ini kita memahaminya Agak sulit Tapi itulah yang terjadi Itulah kenyataannya Itulah yang dinyatakan oleh Bapak sendiri Oleh Yesus sendiri di dalam Alkitab Dan kita harus menerima Apa adanya Naturnya Tuhan seperti itu Ya kita mau gimana Maksudnya kita mau nuntut Tidak boleh gitu Kalau misalnya dia menyatakan dalam Tiga tritunggal Atau empat tunggal Atau lima tunggal mungkin Ya itu terserah Tuhan Itu naturnya Tuhan Dan kita harus menerimanya Memang otak manusia itu terbatas Kita memang bisa Mempelajari Tuhan Ya Dengan benar Tapi Memang tidak dapat memahaminya itu Secara penuh Karena kita adalah ciptaan Kita sulit untuk Mempelajari pencipta kita Kita cuma perlu menerima Allah Sebagaimana dia adanya Maha kuasa Ya Kenapa saya harus menjelaskan ini Saya ingin menunjukkan kepada sodara Bahwa roh kudus Adalah pribadi Allah Salah satu dari pribadi Allah Ya bukan roh yang Pengangguran Bukan yang biasa-biasa Bukan yang iseng-iseng Gentayangan gitu Bukan Roh kudus setara dengan Bapak Roh kudus setara dengan Yesus Artinya apa? Waktu roh kudus di sini Yesus juga ada di sini Di dalam hati kita Bapak juga ada di sini Allah Tritunggal ada di dalam sini Dan dia adalah pribadi Bukan barang Dia punya perasaan Dia punya pengetahuan ilahi Dia bisa merasa berduka Waktu sodara baca Alkitab Minggu-minggu lalu Ada Ananias dan Safira Yang menipu roh kudus Kalau barang itu kan Tidak bisa ditipu Masa saya mau menipu meja Tidak bisa Tapi dia adalah pribadi Makanya dia bisa ditipu Dia bisa didukakan Dia punya kehendak Sehingga dia bisa kasih karunia Karunia kepada kita Karunia rohani Dia bisa berbicara Mengutus Mengarahkan Dan dia dibedakan dengan kuasa Roh kudus tidak lebih rendah dari Bapak Roh kudus tidak lebih rendah dari Yesus Roh kudus setara Dia adalah aset yang luar biasa Yang berharga Yang diberikan Yesus kepada kita Harta berharga yang tidak ternilai Kalau sodara punya harta berharga Aset berharga Rumah Deposit Hotel Gedung bertingkat Atas nama sodara Misalnya atas nama Kekek Misalnya ya Punya Kekek punya rumah Kekek punya hotel Tapi tidak digunakan Kira-kira bagaimana Sayang sekali Sayang sekali Roh kudus ini tidak ada bandingannya dengan aset-aset dunia Ini aset yang luar biasa berharga Dia adalah roh Allah yang diberikan kepada kita Tidak ternilai Kalau kita tidak menggunakannya Maksudnya Kita tidak menyadari Bahwa dia itu luar biasa Sayang sekali Siapa yang disini Bapak, Ibu, Saudara Tidak butuh pertolongan Semua pasti butuh pertolongan Saya juga butuh pertolongan Mungkin ayat ini Waktu Yesus bilang Aku akan kirim penolong bagimu Untuk menyertai kamu selama-lamanya Buat Bapak, Ibu yang sekarang sedang galau Yang sedang sedih Yang sedang susah Mungkin ayat ini sangat Memberkati ya Bapak, Ibu, Saudara Tapi waktu Kita merasa baik-baik saja Kita lagi banyak duit Kita tidak sedih Penolong ini Dan penghibur ini Kita tidak perlu Mungkin Bapak, Ibu, Saudara Merasa seperti itu Ayat ini biasa-biasa saja Kenapa? Karena mungkin Bapak, Ibu, Saudara Kita berpikir roh kudus Cuman Penyelesai masalah kita Pelayan dari masalah kita Padahal yang dilakukan roh kudus Bukan itu saja Tidak salah kalau kita berdoa Tuhan, tolong saya Saya lagi susah Tidak salah Karena dia adalah penolong Dan penghibur kita Dia akan menolong Dan menghibur kita Tapi bukan hanya itu saja Karena kalau kita berdoa Roh kudus Ubahkan hidupnya Supaya dia tidak merepotkan aku lagi Roh kudus Tolong dia Tegur dia Supaya dia tidak Berdosa lagi Itu adalah fokusnya Justru malah kepada diri kita sendiri Kita kepengen jadi Kristen Yang tidak susah Supaya dia berubah Jadi kita tidak susah Itu artinya Kita fokus sama diri sendiri Dan itu tidak salah Kita berdoa seperti itu Tapi roh kudus Bukan hanya bisa mengerjakan itu Roh kudus bisa mengerjakan Lebih dari itu Dan Dia Dia dikirim Untuk misi Kerajaan Allah Roh kudus diberikan kepada kita Untuk kepentingan misi Kerajaan Allah Bukan untuk kepentingan kita saja Haleluya Dan Apa yang dilakukan dia Supaya kita bisa Memenuhi Menggenapi Kepentingan kerajaan Allah itu Yang pertama adalah Di ayat yang kelima belas Saya minta tolong dibacakan kembali Yohanes fasal 14 Ayat 15 Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti Segala perintahku Amin Jadi perikob ini Diawali dengan ayat 15 Yang berkata Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti Segala perintahku Dan ayat ini Diulang berkali-kali Bapak Ibu Boleh melihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara semua Di ayat yang ke 21 Barang siapa memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan ayat 23 Barang siapa mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Ayat yang ke 28 Diulang kembali Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu akan bersuka cita Karena Yesus pergi kepada Bapak dan Roh Kudus Bisa turun Kalau diulang-ulang Terus artinya apa Bapak Ibu Saudara Penting Artinya pesan ini penting Waktu kita sebagai pengikut Yesus kita harus mengasihi Dan melakukan perintahnya Tapi Yesus tahu Kita tidak mampu Makanya dia kirim Penolong Kita tidak mampu Mengasihi Dia dengan benar Sebab itu Dia selalu menguatkan Murid-muridnya Dengan perkataan Penghiburan ini Dan setiap Ayat Ketika Yesus Berkata Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti Segala perintahku Diikuti dengan Ayat berikutnya 16 Aku akan kirim penolong Ini lucu Menarik Jikalau kamu mengasihi aku Menuruti perintahku Aku akan kirim penolong Kemudian ayat 21 dan 23 Barang siapa memegang Perintahku dan melakukannya Dan ayat 23 Barang siapa mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Di ayat berikutnya 26 Penghibur roh kudus Akan mengajar Dan mengingatkan kamu Jadi bukan cuman Yesus memberitahu Bahwa kita harus Mengasihi dan melakukan Tapi dia juga kirim Bantuan Kenapa? Karena Untuk mengasihi Tuhan Dengan benar Sungguh-sungguh Melakukan perintahnya Kita tidak mampu Saudara Dan ayat ini Membuat saya terharu Karena Yesus sangat baik Waktu kita pengen Mengasihi Tuhan Kita tidak bisa Tapi ada roh kudus Yang dikasih sendiri Sama Yesus Untuk kita bisa Mengasihi Tuhan Luar biasa Saya itu biasa Tidak mudah terharu Kalau nonton film Itu kok David Yang nangis biasanya Bukan saya Tapi saya terharu Waktu membaca Ayat ini Betapa Kasih Tuhan Luar biasa Jadi untuk Mengasihi Tuhan Dengan benar Dan melakukan Perintahnya Kita butuh Pertolongan roh kudus Setiap hari Itu tujuan Roh kudus Dicurahkan Itu tujuan roh kudus Dikirim kepada kita Tuhan ingin kita Mengasihi Bukan karena disuruh Atau diperintahkan Roh kudus Pengen kita Mengasihi Tuhan Dengan benar Bukan dengan Pikiran kita sendiri Kalau dengan pikiran Kita sendiri Kita juga mungkin Akan menuntut Tuhan mengasihi kita Dengan cara kita Tuhan Aku pengen Uang yang banyak Itu cara kita Cara kita Tuhan mengasihi Itu pikiran kita Tapi Tuhan Tuhan tidak Kepengen begitu Tuhan Kepengen Memberikan roh kudus Yang untuk Membuat kita Bisa mengasihi Dia dengan benar Roh kudus Diberikan Bukan sebagai Jaminan Hidup kita Akan mulus Tapi dia Adalah jaminan Waktu hidup kita Tidak mulus Roh kudus Diberikan Untuk Menolong kita Waktu hidup kita Susah Bukan supaya Kita jadi Mulus hidupnya Bukan Tapi dia Mendampingi kita Dia menolong kita Dia menghibur kita Dan di ayat 21 Dikatakan Barang siapa Memegang perintahku Dan melakukannya Dialah yang Mengasihi aku Dan barang siapa Mengasihi aku Ia akan dikasihi Oleh bapaku Dan aku pun Akan mengasihi dia Dan akan Menyatakan diriku Kepadanya Disitu disebutkan Barang siapa Mengasihi aku Ia akan dikasihi Oleh bapaku Akan dikasihi Oleh bapak Bukan berarti Sebelumnya kita Tidak dikasihi Atau kurang Dikasihi oleh bapak Bahkan Yohanes sendiri Yang menulis Injil ini Tahu Dia menulis Di dalam suratnya 1 Yohanes 4 ayat 19 Kita mengasihi Karena Allah Lebih dahulu Mengasihi kita Tapi maksudnya Disini apa Waktu kita Mengasihi Yesus Akan dikasihi oleh Bapak Artinya Waktu kita Mengasihi Tuhan Kasih Bapak Itu semakin Dirasakan oleh kita Semakin dalam Kita mengasihi Tuhan Semakin kita tahu Yesus Mengasihi kita Semakin kita Mengasihi Lebih dalam Lebih dalam Lebih dalam lagi Kita jadi Lebih tahu Betapa besar Kasih Tuhan Buat kita Itu artinya Saudara Semakin kita Taat Kepada Tuhan Itu artinya Juga Semakin kita Mengasihi Tuhan Dan Itu pasti Ada pekerjaan Roh Kudus Bukan kita Tapi Roh Kudus Yang membuat kita Mengasihi Tuhan Haleluya Roh Kudus Menolong kita Hidup sesuai Dengan firman Tuhan Kita taat Itu karena Mengasihi Tuhan Bukan Bukan karena Diperintahkan Kalau saudara Bapak ibu Bapak ibu Yang punya anak Di sini Kepengen anak kita Itu taat Bukan karena Takut Anak saya Kadang taat Itu karena takut Disuruh Mandi Sana mandi Tidak mandi Mandi Main Mandi Baru dia Takut Mandi Itu namanya Taat Karena Takut Tapi Tapi kalau Moshe Mandi Misalnya Moshe Maaf ya Moshe Moshe mandi Oke Tanpa Beban Tanpa apa Itu karena Kita merasa Bahwa dia Mengasihi Bukan karena Takut sama Saya Tuhan juga Begitu Ingin kita Mengasihi Bukan karena Takut masuk Neraka Tapi ingin Mengasihi Karena Kita mengasihi Tuhan Kita taat Karena mengasihi Tuhan Dan Roh Kudus Menolong Hidup Sesuai Dengan Firman Tuhan Sehingga Kita bisa Jadi Saksinya Waktu Di dalam Pekerjaan Saudara Bapak Ibu Saudara Mungkin Ada Hal-hal Yang kotor Yang dilakukan Oleh Teman-teman Bapak Ibu Saudara Dan Roh Kudus Disitu Berfungsi Untuk Menolong Kita Untuk Tidak Ikut-ikutan Melakukan Hal-hal Yang Seperti Itu Waktu Para Pemuda Youth Sekolah Kuliah Ada Pergaulan Roh Kudus Menolong Kita Untuk Menjaga Kita Dari Pergaulan Yang Salah Jadi Roh Kudus Berfungsi Untuk Menolong Kita Hidup Sesuai Dengan Firman Tuhan Dan Menjadi Saksi Kristus Kalau Berbicara Tentang Saksi Kristus Kita Tahu Ayat Yang Di Kisah 1 8 Saya Percaya Bapak Ibu Saudara Semua Hafal Ayat Ini Mari Kita Sebutkan Isi Ayat Ini Kisah Rasul 1 8 Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bume Nah Roh Kudus Turun Ke Atas Kita Kita Akan Menjadi Saksinya Di Ayat Yang Ke 17 Dikatakan Dunia Tidak Dapat Menerima Dia Dunia Tidak Dapat Melihat Dan Mengenal Dia Tapi Kita Mengenal Dia Karena Dia Di Dalam Kita Dan Tugas Kita Itu Untuk Membuat Dunia Tahu Kalau Di Dalam Ayat Yang Ke 31 Dikatakan Supaya Dunia Tahu Yesus Berkata Supaya Dunia Tahu Roh Kudus Dicurahkan Supaya Kita Bisa Mengasihi Dan Taat Kepada Dia Menjadi Saksi Dan Supaya Dunia Tahu Roh Kudus Itu Menggerakkan Kita Waktu Kita Mendengarkan Kotbah-kotbah Yang Lalu Roh Kudus Menggerakkan Kita Untuk Menjadi Saksinya Jangan Takut Menginjil Karena Tuhan Janji Menyertai Tugas Kita Itu Hanya Memberitakan Yang Tugasnya Menobatkan Itu Roh Kudus Yang Membuka Hati Orang Itu Roh Kudus Membuat Orang Percaya Sungguh-sungguh Itu Roh Kudus Kita Percaya Kepada Yesus Juga Karena Roh Kudus Korintus 12 E3 Mengatakan Karena Tidak Seorang Pun Yang Dapat Mengaku Yesus Adalah Tuhan Selain Roh Kudus Tuhan Yesus Mengatakan Lebih Berguna Kalau Aku Pergi Supaya Roh Kudus Bisa Turun Atas Kamu Kenapa Lebih Berguna Karena Kesedihan Para Murid Yang Disebabkan Perpisahan Dengan Gurunya Dengan Yesus Itu Akan Digantikan Akan Dikalahkan Dengan Keuntungan Yang Didapat Oleh Murid Murid Dengan Kedatangan Roh Kudus Yesus Terus Memberitahu Kepada Mereka Aku Nanti Bentar Lagi Naik Ke Surga Sebentar Lagi Aku Akan Mati Akan Disiksa Tapi Aku Akan Bangkit Aku Akan Naik Ke Surga Dan Aku Akan Mengirimkan Roh Kudus Ini adalah Penghiburan Juga Untuk Kita Semua Bahwa Kita Di Dunia Itu Masih Dikelilingi Apalagi Yang Ia Kerjakan Di Dalam Kita Yohanes Ayat 16 Dan 17 Tadi Kita Sudah Membacanya Dia Diam Dan Menyertai Kita Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Di Ayat Yang Ke 17 Ia Menyertai Kamu Dan Akan Diam Di Dalam Kamu Di Ayat Yang 18 Tidak Akan Meninggalkan Kamu Sudara Boleh Garisin Alkitab Janji Janji Tuhan Diulang Ulang Terus Sudara Artinya Ini Sangat Penting Bahwa Roh Kudus Menyertai Kita Penting Karena Tuhan Tahu Kita Butuh Tanpa Roh Kudus Kita Tidak Bisa Apa-apa Roh Kudus Tidak Masuk Keluar Lagi Tidak Kecuali Kita Mendukakannya Kita Menghujat Dia Tapi Roh Kudus Terus Tinggal Di Dalam Kita Walaupun Kita Kadang Lupa Atau Tidak Sengaja Berdosa Tapi Roh Kudus Tidak Meninggalkan Kita Roh Kudus Tetap Di Dalam Kita Dia Bekerja Di Dalam Kita Dia Mengingatkan Kita Kalau Saudara Melakukan Dosa Terus Dek-dekan Bukan Cuma Perasaan Saudara Itu Roh Kudus Yang Membuat Saudara Tidak Nyaman Melakukan Dosa Kenapa Saudara Sudah 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 Warga Kerajaan Surga Aturan Aturannya Sudah Harus Ikut Warga Kerajaan Surga Dan Itu Roh Kudus Mengingatkan Itu Salah Jadi Kita Bersyukur Roh Kudus Ada Di Dalam Kita Dia Menuntun Kita Kepada Kebenaran Yaitu Roh Kebenaran Yesus Juga Pernah Berkata Di Dalam Yohanes 14 Ayat Yang Perikop Sebelumnya Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Waktu Kristus Masih Menjelaskan Dirinya Sendiri Dia Bersaksi Dia Menyampaikan Kepada Murid-muridnya Belum Perlu Penolong Yang Lain Belum Perlu Tapi Saat Yesus Meninggalkan Murid-muridnya Buat Yesus Penting Untuk Mengutus Roh Kudus Untuk Mengambil Alih Tugas-tugas Yang Dikerjakan Yesus Walaupun Yesus Sudah Sempurna Pekerjaannya Di Bumi Tapi Murid-muridnya Masih Perlu Perlu Untuk Didampingi Untuk Memberitakan Injil Tugasnya Roh Kudus Adalah Menginsafkan Dosa Dosa-dosa Di dunia Ini Untuk Kebenaran Untuk Penghakiman Kehadiran Roh Kudus Di dalam Diri kita Dan Murid-muridnya Itu Membuat Kehadiran Yesus Nyata Jadi Waktu Roh Kudus Di sini Di hati kita Kita merasa Yesus Juga Di sini Sama Karena Mereka Adalah Satu Alah Roh Kudus Bukan Roh Biasa Alah Roh Kudus Ada Di dalam Kita Hidup Kita Di dunia Ini Banyak Yang Tidak Benar Terutama Yang Bekerja Di luar Pasti Melihat Seperti Yang kemarin Om Chris Ceritakan Pernah Kerja Di taksi Seperti Apa Saya Juga Pernah Kerja Di Perhotelan Seperti Apa Saya Tahu Banyak Hal-hal Yang Tidak Benar Tapi Roh Kudus Menolong Kita Waktu Roh Kebenaran Itu Memimpin Kita Dia Akan Memerdekakan Kita Artinya Merdeka Dari Dosa Kita Tidak Harus Melakukan Lagi Dosa Kita Merdeka Dari Dosa Itu tugas Roh Kebenaran Di dalam Kita Waktu Saudara Bapak Ibu Saudara Duduk Di Gereja Ikut Komsel Ikut Pemuritan Dituntun Mengenal Allah Itu Adalah Pekerjaan Roh Kudus Yohanes 16 Ayat 13 Sampai 14 Bapak Ibu Tidak Usah Buka Saya Akan Bacakan Saja Tapi Apabila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Ia Akan Memimpin Kamu Di Dalam Seluruh Kebenaran Saya Minta Tolong Bacakan Kembali Di Ayat Yang 18 Sampai 20 Yohanes 14 Ayat 18 Sampai 20 Yohanes 14 Ayat 18 Sampai 20 Aku Tidak Akan Meninggalkan Kamu Sebagai Yatim Piatu Aku Datang Kembali Kepadamu Tinggal Sesaat Lagi Dan Dunia Tidak Akan Melihat Aku Lagi Tetapi Kamu Melihat Aku Sebab Aku Hidup Dan Kamu Pun Akan Hidup Pada Waktu Itulah Kamu Akan Tahu Bahwa Aku Di Dalam Bapak Dan Kamu Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Kamu Pada Waktu Itulah Kamu Akan Tahu Bahwa Aku Di Dalam Bapak Kamu Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Kamu Ini Sama Seperti Yang Dikatakan Yesus Juga Di Ayat Yohanes 15 Ayat Siapa Tinggal Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Dia Ia Berbuah Banyak Sebab Di Luar Aku Kamu Tidak Dapat Berbuat Apa Jadi Roh Kudus Membantu Kita Untuk Menghasilkan Buah Roh Apa Saja Itu Saudara Harus Nyanyi Dulu Enggak Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan Penguasaan Diri Disininya Nyanyi Enggak Bapak Ibu Supaya Hafal Ikut Nyanyi Kenapa Kok Perlu Buah Roh Karena Di Dunia Ini Kasihnya Sudah Luntur Suka Citanya Sudah Tidak Ada Banyak Damai Palsu Banyak Orang Yang Pemarah Sumbu Pendek Banyak Orang Egois Kejahatan Semakin Banyak Kalau Saudara Ngikutin Grup-grup WA Isinya Cuma Berita-berita Yang Jahat Banyak Ketidak Setiaan Baik Terhadap Tuhan Maupun Terhadap Pasangan Kita Banyak Maupun Kepada Anak Bahkan Sekarang Ditambah Anak Kepada Orang Tua Ada Kekerasan Juga Tidak Ada Pengendalian Diri Di Dunia Ini Maka Itu Kita Perlu Roh Kudus Supaya Kita Bisa Membuat Dunia Tahu Ada Kasih Ada Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Itu Di Dalam Yesus Dalam Roh Kudus Semakin Naik Saya ingat Tangannya Feby Begini Semakin Naik Bukan Semakin Turun Waktu Roh Kudus Bekerja Di Dalam Kita Semakin Berubah Ke Arah Kristus Bukan Semakin Kadang Sabar Kadang Tidak Sabar Tidak Tapi Semakin Berkurang Itu Tidak Sabarnya Semakin Hari Semakin Sabar Semakin Hari Semakin Mengasihi Semakin Hari Semakin Damai Tidak Mudah Galau Zaman Sekarang Banyak Generasi Strawberry Apalah Leci Apalah Gak Ngerti Itu Generasi Generasi Yang Gampang Galau Di Dalam Yesus Tidak Seperti Itu Anak Anak Muda Jangan Ikut Generasi Strawberry Di Dalam Kalian Ada Roh Kudus Yang Membuat Kalian Damai Sejahtera Anti Galau Amin Penyertaan Tuhan Itu Untuk Apa? Misi Kerajaan Allah Kita Melihat Yang Ketiga Alah Roh Kudus Mengajar Dan Mengingatkan Kita Ayat Yang Ke 25 Dan Ke 26 Saya Minta Tolong Dibacakan Semu Semuanya Semuanya Kukatakan Kepadamu Selagi Aku Berada Bersama Sama Dengan Kamu Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang Akan Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Ya Mengajar Apa Bapak Ibu Sudara Segala Sesuatu Ingat Roh Kudus Dikirim Untuk Misi Kerajaan Allah Dan Segala Sesuatu Yang Diajarkan Itu Adalah Cara Hidup Sebagai Murid Kristus Yang Sejati Supaya Dilihat Sama Dunia Kita Sebagai Anak Tuhan Ada Tuhan Di Dalam Kita Mereka Bisa Melihat Oh Yesus Yang Dulu Diceritakan Tidak Mati Dia Ada Di Dalam Kita Kita Jadi Saksi Dalam Sikap Kita Tingkah Laku Kita Perkataan Kita Dan Roh Kudus Juga Mengingatkan Kita Akan Semua Yang Telah Dikatakan Oleh Yesus Apa Yang Dikatakan Oleh Yesus Banyak Sekali Di Perikop Ini Aku Tidak Meninggalkan Kamu Waktu Bapak Ibu Saudara Merasa Sendiri Yesus Mengingatkan Aku Tidak Meninggalkan Kamu Waktu Bapak Mengingatkan Bahwa Kita Memiliki Roh Kudus Yang Akan Menghibur Kita Waktu Kita Di Dalam Kesulitan Untuk Memilih Untuk Memutuskan Sesuatu Roh Kebenaran Yang Akan Memberikan Kita Hikmat Untuk Memilih Apa Yang Sesuai Dengan Firman Tuhan Haleluya Dan Juga Para Penulis Kitab Itu Juga Didorong Oleh Roh Kudus Untuk Menuliskan Apa Yang Yesus Katakan Waktu Itu Murid-murid Tidak Bawa iPad Tidak Bawa Tab Waktu Pelayanan Bersama Dengan Yesus Mereka Tidak Bawa Buku Ransel Dan Alat Tulis Mereka Hanya Mengingat Mereka Hanya Tahu Melihat Tapi Waktu Yesus Tidak Ada Mereka Harus Menuliskan Itu Semua Dan Kalau Bukan Karena Roh Kudus Tidak Mungkin Itu Adalah Pekerjaan Roh Kudus Yang Mengingatkan Makanya Injil Ada Empat Ini Bisa Saling Melengkapi Tidak Ada Yang Bertentangan Bisa Sama Tulisannya Padahal Menulisnya Berbeda-beda Waktunya Kalau Bukan Karena Roh Kudus Tidak Mungkin Ini Adalah Pekerjaan Roh Kudus Di Dalam Murid-murid Dan Juga Kepada Kita Kita Diingatkan Melalui Firman Tuhan Gimana Kalau Kita Bisa Ingat Firman Tuhan Kalau Enggak Pernah Baca Firman Tuhan Aku Mau Ingat Firman Tuhan Tapi Aku Baru Ingat Aku Belum Baca Alkitab Bagaimana Itu Kita Harus Baca Alkitab Baca Firman Tuhan Supaya Roh Kudus Bisa Mengingatkan Apa Yang Yesus Katakan Amin Di Warta Gereja Ada Bacaan Setahun Itu Bukan Cuma Untuk Menuhi Halaman Tapi Untuk Dibaca Amin Saudara Baca Berulang Kalau Roh Kebenaran Itu Juga Akan Menuntun Saudara Apa Yang Artinya Siapa Kita Harus Berdoa Dulu Sebelum Baca Alkitab Minta Roh Kebenaran Untuk Menuntun Kita Kepada Kebenaran Mengingatkan Kita Akan Firman Tuhan Dua Minggu Yang Lalu Saya Melakukan Check Up Lagi Saudara Bapak Ibu Saudara Mungkin Sebagian Sudah Pernah Mendengar Saya Pernah Didiagnose Cancer Dan Akhirnya Harus Diambil Rahim Eh bukan Akhirnya Akhirnya Tidak Jadi Diambil Rahim Karena Ada Mujizat Yang Saya Alami Dan Waktu Sebelum Covid Itu Seharusnya Saya Check Up Tapi Karena Covid Pesawatnya Batal Dan Tiga Tahun Kemudian Dua Minggu Yang Lalu Akhirnya Saya Bisa Kembali Kesana Karena Sudah Tidak Ditutup Lagi Tidak Harus Karantina Lagi Dan Saya Bisa Berangkat Saya Mau Check Up Tapi Ada Sesuatu Yang Membuat Saya Takut Yaitu Maaf Ya Saudara Ini Agak Vulgar Tapi Saya Tidak Menstruasi Selama Tiga Tahun Waktu Saya Terakhir Check Up Di Singapura Itu Dipasangin Alat Dan Tidak Mens Waktu Saya Mengurus Keberangkatan Kemudian Saya Lihat 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 Lagi E-mail Di Situ Tertulis Kalau Enam Bulan Lebih Tidak Mens Itu Berarti Ada Hiperplasia Mungkin Yang Ada Dokter Di Sini Tau Ada Penebalan Dinding Rahim Dan Itu Bisa Menyebabkan Cancer Itu Tumbuh Di Situ Saya Takut Luar Biasa Karena Ini Bukan 6 Bulan Ini Tiga Tahun Saya Tidak Men Siapa Yang Takut Jadi Apa Dan Saya Mau Berangkat Ke Singapura Itu Bukan Dengan Hati Yang Senang Mau Jalan Jalan Tapi Hati Saya Susah Sekali Saya Takut Sekali Setiap Malam Saya Sulit Tidur Saya Waktu Merem Tuhan Aku Takut Jujur Sama Tuhan Aku Takut Walaupun Aku Tahu Engkau Ada Di Dalamku Engkau Menyertai Tapi Manusia Saya Khawatir Tapi Roh Kudus Tiap Malam Dia Menghibur Saya Loh Kamu Tidak Ingat Dulu Tak Kasih Mujizat Kamu Tidak Ingat Dulu Tak Sertai Waktu Kamu Ketemu Dokter Harusnya Semua Orang Ngantri 6-8 Bulan Kamu Bisa Langsung Ketemu Kamu Tidak Ingat Waktu Di Biopsi Semuanya Normal Kamu Tidak Ingat Sampai Dokternya Tidak Percaya Ngulang Lagi Biopsi Yang Kedua 100% Normal Kamu Tidak Ingat Dan Setiap Malam Roh Kudus Mengingatkan Saya Seperti Itu Dan Saya Terhibur Oleh Roh Kudus Waktu Saya Berangkat Juga Di Sana Sudah Mendekati Harinya Saya Tidak Bisa Makan Saya Ditemani Oleh Feby Feby Sudah Siapin Makan Tapi Tidak Saya Makan Saya Tidak Bisa Makan Karena Saya Sesek Sesek Hati Saya Dan Waktu Sebelum Ketemu Dengan Dokter Saya Sempat Mampir Ke Toko Buku Rohani Di Situ Ada Buku Catatan Buku Notebook Biasa Saya Buka Buka Di Depan Ada Ayat Filipi 4 Ayat 6 Sampai 7 Janganlah Hendaknya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginan Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dan Ucapan Syukur Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiran Dalam Kristus Yesus Nyes Hati Saya Saya Terhibur Kok Saya Tidak Ingat Ayat Ini Dari Kemarin Tapi Roh Kudus Baik Waktu Saya Tidak Bisa Makan Waktu Saya Sedih Roh Kudus Menghibur Saya Damai Sejahtera Melampaui Segala Akal Melampaui Segala Pikiran Kita Akan Memelihara Hati Dan Pikiran Ku Di Dalam Kristus Yesus Jangan Takut Jangan Kelisah Dan Luar Biasa Ini Juga Pengalaman Yang Luar Biasa Saya Tidak Harus Antri Lagi Padahal Rumah Sakit Bilang Dokter Ini Sudah Full Jadwal Tapi Saya Bisa Masuk Disempilin Di Tengah Tengah Itu Anugerah Tuhan Siapa Saya Orang Indonesia Tapi Bisa Tuhan Pimpin Kesana Itu Untuk Saya Juga Supaya Semakin Bertumbuh Di Dalam Iman Kepada Yesus Dan Waktu Itu Saya Menyampaikan Kekhawatiran Saya Kepada Dokter Dokter Aku Sudah Tiga Tahun Tidak Mens Lalu Dokternya Bingung Kenapa Kenapa Takut Apa Yang Kamu Tahu Tentang Alat Itu Saya Ada Alat Di Oh Waktu Itu Saya Taunya Kalau Dipasang Alat Itu Memang Tidak Mens Sedikit Sebentar Tapi Setelah Itu Biasanya Lancar Yang Saya Dengar Seperti Itu Dokternya Tiba-tiba Bilang Begini No Salah Waktu Kamu Tidak Mens Itu Alatnya Sempurna Banget Di Rahim Kamu Jadinya Kamu Tidak Mens Memang Itu Alat Untuk Melapisi Dinding Rahimu Sehingga Dia Tidak Harus Luruh Justru Itu Sempurna Kalau Kamu Ada Mens Sedikit Itu Berarti Bocor Kaki-kakinya Tajem Tapi Ini Sempurna Melapisi Rahim Saya Sehingga Saya Menjadikan Saya Tidak Mens Saya Tidak Percaya Sempurna Feby Juga Dengar Sendiri Luar Biasa Normal Ya Sudah Kita Cek OSG Transvaginal Dicek Semua Dinding Rahimnya Pakai TV Juga Jadi Saya Bisa Melihat Bagus Tidak Ada Apa Normal Semuanya Luar Biasa Buat Apa Saya Takut Takut Kemarin Tidak Berguna Saya Takut Rah Kudus Tapi Baik Dia Menyertai Kita Menghibur Kita Yohanes 14 Ayat 27 Mari Kita Baca Bersama Sama Di Alkitab Kita Bapak Ibu Saudara Kita Percaya Alkitab Kita Berkuasa Ada Firman Tuhan Di Dalamnya Dan Kita Mau Baca Bersama Sama Yohanes 14 Ayat 27 3 2 1 Damai Sejahtera Kutinggalkan Bagimu Damai Sejahtera Kuberikan Kepadamu Dan Apa Yang Kuberikan Tidak Seperti Yang Diberikan Oleh Dunia Kepadamu Jangan Gelisah Dan Kentar Hati Roh Kudus Menolong Kita Roh Kudus Menghibur Kita Roh Kudus Menonton Kita Supaya Kita Bisa Mengasih Tuhan Dan Taat Kepada Tuhan Roh Kebenaran Menonton Kita Mengajar Kita Mengingatkan Kita Akan Firman Tuhan Yang kita Sudah Baca Dan Dengar Dia Menyertai Kita Kalau Dia Dia Menyertai Menyertai Sampai Selama Selama Lama Artinya Benar Benar Sampai Sekarang Pun Detik Ini Pun Dia Menyertai Kita Haleluya Dan Ada Damai Sejahtera Yang Ditinggalkan Oleh Tuhan Kita Tidak Perlu Gentar Tidak Perlu Gelisah Tidak Perlu Takut Roh Kudus Bekerja Di Dalam Kita Bekerjalah Ya Roh Kudus Engkau Hadir Disini Engkau Pribadi Yang Luar Biasa Menawan Dan Suci Engkau Manis Dan Engkau Lembut Engkau Menolong Kami Kami Rindu Mendekat Dan Mengerti Hatimu Tuhan